Intro Pemandi juna Zafina Cirebon Nenek Owis muncul ke hadapan publik dan memberikan pengakuan mengejutkan Dia menyebut bahwa tidak ada luka tusuk di bagian tubuh Vina Bahkan ia menuding penyidik polda Jawa Barat berbohong terkait luka yang ada dalam tubuh korban Demikian diungkap Nenek Owis di kanal Youtube Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Juli 2024 Nenek Owis membeberkan kondisi tubuh Vina saat ia mandikan pada tahun 2016 silam Menurutnya tidak ada luka tusuk sedikitpun di tubuh Vina Kesaksian Nenek Owis ini sekaligus membanta pernyataan polda Jawa Barat Yang mengatakan almarhum tewas akibat ditusuk pedang atau samurai Selain itu Nenek Owis memastikan bahwa tidak ada luka sayatan pada juna Zafina Namun demikian ia menemukan luka di bagian kepala, hidung, dan telinga Vina juga mengeluarkan darah Atas kesaksiannya itu Nenek Owis menuding penyidik polda Jawa Barat berbohong Selain itu Nenek Owis juga mendapati alat vital korban mengalami pendarahan Menurutnya Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan Ia pun menduga penyebab kematian korban bukan karena dihajak menggunakan senjata tajam Melainkan dilindas sepeda motor atau dipukul Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia